Halo semua, oke selamat datang kembali di channel Dera Hidayat Nah pernahkah kalian ketika mau bayar pajak secara online di aplikasi Signal Munculnya seperti ini nih, tidak berhasil didaftarkan Pendaftaran pengesahan STNK tidak dapat diproses, silahkan ke SAMSAT atau hubungi call center kami Nah ini yang terjadi ketika saya mau melakukan pembayaran pajak online Yang tahunan ya, itu waktu itu saya cek 2-1 hari sebelum jatuh temponya Dan ini munculnya seperti ini, ini saya sedikit sharing aja Ketika muncul seperti ini, nah pada saat itu saya coba terus dan tetap tidak bisa teman-teman ya Jadi munculnya tetap tidak berhasil didaftarkan Nah beda lagi kalau munculnya seperti ini, tidak berhasil didaftarkan yang ini Ini karena pendaftaran pengesahan STNK itu tidak dapat diproses karena belum jatuh tempo Atau kalian masih jauh nih pembayaran pajaknya ya Maka bakalan ada keterangan seperti ini Nah kalau yang seperti ini, udah waktunya bayar pajak, bahkan juga udah mau jatuh tempo Tapi muncul seperti ini Ini mungkin ada kesalahan di sistemnya ya Makanya kalian silahkan coba aja terus Dan pada saat video ini dibuat, ini saya udah telat sekitar 5 harian ya Jadi kemungkinan saya kena denda nih, kalau pun bisa dilakukan pembayaran Nah disini saya akan coba lagi nih untuk melakukan pembayaran Sekarang pada saat video ini dibuat, ini tanggal 8 Mei ya Sementara untuk tanggal jatuh temponya, ini sekitar tanggal 3, jadi udah telat sekitar 5 harian Oke baik disini di aplikasi Signal langsung aja nih kita akan masuk ke pendaftaran pengesahan STNK Oh iya sebelumnya disini saya melakukan pembayaran ini untuk yang kedua kalinya ya Jadi bukan yang pertama kalinya, menggunakan aplikasi Signal Untuk kendaraan yang saya mau bayar ini Oke masuk ke pengesahan STNK Nah selanjutnya kita pilih ya untuk NRKB yang akan kita bayar pajaknya Setelah itu tinggal kita lanjutkan Oke teman-teman dan disini sudah bisa ya Sudah tercek untuk pendaftaran pengesahan STNKnya Nah jadi kalau saya cek ini pas sebelum jatuh tempo tidak bisa Tapi kalau udah telat ini bisa teman-teman ya di cek Dan disini kena denda nih Ini PKB pokoknya 200 ribuan Ada PKB denda 4 ribu Dan disini ada denda SWDKLLJ Yaitu 8 ribu ya Jadi total pembayaran disini 259 ribu Nah karena udah bisa di cek seperti ini Kita akan lanjut aja ke pembayaran Disini apakah dokumen TBPKP ini ingin dikirim ke alamat Anda Ini untuk lembar bukti pembayarannya ya Disini saya mau minta dikirim aja Selanjutnya disini kirim dokumen TBPKP Apakah Anda yakin dokumen TBPKP ini ingin dikirim ke alamat Anda Kita ya lanjut Nah selanjutnya disini Untuk pengiriman menggunakan pos Indonesia Kita harus mengisi untuk informasi pengiriman Pilih samsat Kemudian kode pos samsat ya disini Selanjutnya disini sampai dengan jenis pengirimannya Kita isi aja disini Samsat asal Kemudian disini alamat penerimanya Ada provinsi Ada kabupaten, keselamatan, kelurahan ya Nah informasi untuk pengiriman ini Kalian bisa request mau dikirim kemana ya Jadi tidak harus sesuai dengan KTP untuk alamatnya Jadi bisa alamat domisili atau tempat tinggal kalian saat ini Oke disini saya sudah mengisi untuk semua data di pengiriman ini Di paling bawah ini ada jenis pengiriman nih teman-teman ya Jadi disini ada dua pilihan Dokumen kilat Dan disini ada express Kalau misalkan kalian buru-buru pilih yang express Nah disini saya pilih untuk yang express Nah selanjutnya kalian cek kembali ya Informasi biaya Kemudian juga ada biaya pengiriman dan totalnya Kalau sudah sesuai tinggal kalian klik aja bagian lanjutkan Nah disini lanjut ke proses pembayaran Ada notifikasi juga nih masuk pendaptaran pengesan STNK Selamat pendaptaran pengesan STNK kamu sudah berhasil Jangan lupa untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo Oke disini lanjut ke proses pembayaran Nah disini kalian akan mendapatkan kode bayarnya Dan kalian pilih aja disini mau bayar melalui apa ya Ini lengkap banget nih ada bank BCA, BNI, Ponya hampir semua bank itu ada Disini juga ada Indomar, ada disini Dana, ada Sopi, ada Link aja Alphamart juga ada ya Tokopedia juga ada Jadi silahkan kalian pilih aja mau melakukan pembayaran melalui apa Oke disini saya mau melakukan pembayaran menggunakan bank BRI ya Di aplikasinya yaitu Brimo Kita kalau misalkan kalau pakai Brimo masuk ke tagihan Pembayaran selanjutnya cari aja aplikasi Signal Nah ini dia ya Signal Selanjutnya pilih wilayah Disini saya wilayah Banten Dan disini tinggal masukkan kode bayarnya Oke kode bayar sudah dimasukkan dan tinggal lanjutkan Baik disini sudah terbaca untuk nama pelanggan dan juga nomor kendaraannya sudah sesuai Oke selanjutnya tinggal di bawah ini ada konfirmasi Pastikan saldonya mencukupi untuk melakukan pembayaran dan masukkan PIN Oke teman-teman disini saya sudah melakukan pembayaran Dan disini transaksi sedang diproses Ada keterangan setruk berikut adalah dokumen sah dan dapat digunakan oleh wajib pajak Nah kita masuk ke transaksi Oke disini sudah teman-teman ya untuk pembayarannya sudah terverifikasi Dan disini sedang di tahap penerbitan dokumen digital Nanti masuk ke status pengiriman dan selesai Oke teman-teman itu saja untuk video kali ini Pengalaman saya terkait dengan melakukan pembayaran pajak tahunan di aplikasi Signal ya Jadi menurut saya ini sangat membantu banget Nggak perlu ke kantor, nggak perlu ngantri Dan bukti pembayarannya bakal dikirim ke rumah Oke semoga videonya menambah informasi Untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini Silahkan subscribe aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya